Di dalam budidaya tanaman tidak selamanya berjalan dengan lancar dan mulus seperti apa yang kita harapkan Pasti ada rintangan, salah satunya adalah hama tanaman Pada video kali ini kita akan membuat pesticida alami dengan bahan yang sangat mudah kita dapatkan di sekitar kita Nah bahan apakah yang akan kita jadikan sebagai bahan pesticida alami? Ikuti terus videonya, jangan di skip-skip biar tidak gagal paham, tonton sampai selesai ya Assalamualaikum, halo semuanya Ketemu lagi sama aku Rere Pandawi Teman-teman apa kabarnya hari ini, semoga sehat ya Nah ini adalah racikan pertama kita menggunakan daun sirsak Kita akan membuat pesticida nabati dari daun sirsak Karena daun sirsak ini merupakan salah satu bahan yang dapat digunakan sebagai pesticida nabati Tahun 2012 menurut Ningsi dan kawan-kawan Menyatakan bahwa daun sirsak ini mengandung bahan aktif sekuamosin, asimisin, dan tanin yang dapat berpengaruh terhadap penghambatan, pertumbuhan, dan perkembangan hama sebagai antifedan bahkan mematikan hama Nah daun sirsak ini memiliki kemampuan mengendalikan hama, salah satunya adalah hama trips Nah bagaimana caranya, pertama kita siapkan dulu daun sirsaknya Ini ada 10 lembar, kemudian kita cuci bersih Setelah dicuci bersih seperti ini, kemudian kita potong kecil-kecil Penggunaan pesticida nabati dari daun sirsak ini memiliki kelebihan dapat mengendalikan hama trip Dan juga mudah terure sehingga ramah lingkungan dan aman untuk kesehatan manusia Apalagi daun sirsak ini bahannya sangat mudah kita dapatkan ya teman-teman Di sekitar lingkungan kita ini sangat banyak Dengan pemakaian pesticida nabati ini akan mengurangi biaya pemakaian pesticida dari kimia Nah setelah dipotong kecil-kecil kita tumbuk seperti ini sampai halus Kalau teman-teman tidak ada alat penumbuk silahkan pakai blender bebas ya Nah setelah halus kita masukkan ke dalam wadah yang sudah berisi air 1 liter Ini yang belum halus kita tumbuk lagi sampai halus ya Kemudian kita masukkan ke wadah yang berisi air Ini pakai air sumur ya teman-teman Kalau teman-teman ada air hujan itu lebih bagus ya bisa pakai air hujan Kalau tidak ada bisa pakai air sumur Kalau teman-teman tidak ada air sumur adanya air PDAM itu harus diendapkan satu malam Kalau langsung dipakai tidak boleh ya karena mengandung kapode itu tidak bagus untuk kita jadikan pesticida Nah ini sudah masuk ke dalam wadah semua ya Nanti kita biarkan satu malam ya teman-teman Nah ini setelah dibiarkan selama semalam Hasilnya seperti ini dia lebih gelap ya Nanti setelah ini kita akan campurkan dengan 3 liter air Baru bisa kita aplikasikan ke tanaman kita Nah ini sudah saya siapkan 3 liter air Kemudian kita tambahkan dengan pesticida tadi yang sudah kita biarkan Satu malam kita masukkan jadi satu dengan 3 liter air ini ya Nah ini kita masukkan semua Ampasnya jangan ya Untuk ampasnya nanti bisa kita jadikan media tanam Atau kita campurkan ke kompos Nanti setelah tercampur rata seperti ini Bisa kita aplikasikan ke tanaman Untuk racikan yang pertama Saya tidak praktek pengaplikasian ya teman-teman Karena sedang hujan nanti akan praktek yang pesticida kedua dan ketiga Nah teman-teman Hari ini aku mau ajak teman-teman semuanya untuk belajar bersama-sama Membuat pesticida yang sangat bagus untuk tanaman kita Nah pesticida ini hanya membutuhkan satu bahan saja Yaitu tembakau Sebenarnya banyak sekali ya bahan yang dapat kita manfaatkan untuk menjadi pesticida nabati Tapi kali ini aku ingin memakai tembako Sebagai bahan untuk membuat pesticida nabati Nah caranya bagaimana Kita siapkan air mendidih Untuk merendam dari tembako ini Kalau teman-teman gak mau pakai air mendidih bisa direndam di air biasa Dibiarkan semalaman Tapi kalau kita pakai air mendidih Cukup dibiarkan 2 jam Sudah bisa kita aplikasikan Jadi ini saya pakai air mendidih ya teman-teman Biar lebih cepat dan bisa kita aplikasikan Selain kita membuat pesticida dari tembako Kita juga akan membuat pesticida dari nasi sisa Ini nasi sisanya akan kita campurkan dengan air Kemudian kita biarkan selama 5-7 hari ya teman-teman Nah kenapa kita membuat pesticida dari nasi juga Selain membuat pesticida dari tembako Nah ikuti terus videonya Biar gak gagal paham Nanti akan saya jelaskan sampai tuntas Oh iya untuk teman-teman yang kesulitan untuk mendapatkan tembako Silahkan memakai putung rokok Barangkali ada teman-teman yang merokok Atau saudaranya atau tetangganya yang merokok Bisa memanfaatkan putung rokok Setelah nasi kita masukkan ke dalam botol Kita masukkan air Ini pakai air bersih ya Kita kasih sampai hampir penuh Kita sisakan sedikit ruang Untuk keluarnya gas Karena kalau nasi difermentasikan Dibiarkan sampai berhari-hari Itu ada gasnya ya Nanti biar gak meledak Kita sisakan sedikit ruang Jangan lupa dibuka Tutup botolnya setiap hari ya Diputer ya setiap hari Selama penyimpanan Nanti kita simpan selama 5-7 hari ya Nah ini sudah kita masukkan botol Nanti kita sisakan dulu Kebetulan saya sudah ada Pesticida yang dari nasi Yang sudah saya simpan selama 7 hari Nah ini dari tembakonya yang sudah siap kita aplikasikan Ini sudah 2 jam ya Kita simpan Kita saring ya nanti Tapi kita akan saring dulu Yang pesticida dari nasi Ini yang sudah kita fermentasikan selama 7 hari Kita saring dulu Jadi ini nanti kita tidak campur jadi 1 Kenapa tujuannya kita pakai 2 pesticida ini Nanti kita jelaskan pada saat pengaplikasian ya teman-teman Pesticida yang kita buat ini sangat mudah sekali ya Hanya dengan bahan yang sederhana Tapi manfaatnya sangat luar biasa Untuk mencegah, menghalau Dan mengendalikan hama penyakit tanaman Nanti teman-teman yang punya cabai keriting Atau terkena hama trip Atau ada tanaman yang terkena kutu putih Atau kutu kebur bisa pakai ini Ini juga bagus untuk tanaman hias ya Pesticida tembako yang kita buat ini Dapat menghambat dan menurunkan nafsu makan Dari hama dan juga tidak menghasilkan residu Sehingga aman untuk lingkungan Dan tidak menyebabkan hama menjadi kebal atau resisten Nah ini sudah selesai kita saring Untuk pesticida nasinya Sekarang kita saring pesticida tembakonya ya Tembako ini mengandung nikotin Yang dapat berefek menstimulasi penurunan Nafsu makan dari hama penyakit tanaman Nah set nikotin tembako aman digunakan untuk dijadikan pesticida Daripada menggunakan insektisida sintetis ya Terutama pada masa generatifnya Sebenarnya pemakaian pesticida nabati ini sangat menguntungkan ya Buat kita semua Apalagi kalau kita gunakan pada saat masa generatif Satu sampai dua minggu sebelum panen Itu tidak akan menyebabkan residu dan aman Kalau kita konsumsi ya tanamannya Nah kalau kita memakai pesticida sintetis Tentu saja itu menimbulkan residu dan tidak bagus untuk kesehatan ya Kalau kita makan hasil panennya Nah ini sudah selesai kita saring kedua-duanya Dari pesticida tembako juga pesticida nasi Nah bagaimana nanti cara pengaplikasiannya Nanti untuk pesticida tembako kita gunakan 30 ml dengan 1 liter air Kalau kita pakai cuma setengah liter air ya kita pakai 15 ml Nah untuk pesticida nasi juga sama Nah cara pemakaiannya bagaimana Nah kalau kita semprotkan ke tanaman Yang belum berbuah yang belum waktunya panen Kita cukup pakai pesticida tembako ini saja Kita semprotkan ke tanaman yang terkena hama selama 5 hari berturut-turut Nah sedangkan pada tanaman yang akan panen atau berbuah Kalau kita pakai pesticida tembako kan baunya kurang enak Mungkin ya karena berbau tembako kan Nggak semua orang suka dengan bau tembako Nah caranya 3 hari berturut-turut kita semprotkan dengan pesticida tembako Kemudian 2 hari berturut-turut kita semprotkan dengan pesticida dari nasi Biar tidak meninggalkan bau tembako dan aman saat kita panen Oke teman-teman kita langsung praktek pengaplikasiannya ya Nah ini tanaman cabai yang habis dipangkas terkena kutu putih Kita semprotkan dengan pesticida tembako ya Kita semprot satu persatu Ini pengaplikasiannya saya malam hari ya teman-teman Pengaplikasian pesticida itu bagus sore atau malam hari Karena pada saat itu tuh hama datang Jangan diaplikasikan pada siang hari ya Saat matahari terik Nah ini kita aplikasikan juga ke tanaman cabai Nah seperti ini Kalau kita aplikasikan ke tanaman cabai Nanti kalau peti-peti kan bau tembako Nah sebelum di peti Kita semprotkan juga dengan pesticida dari nasi Biar tidak berbau tembako Jadi 3 hari pakai pesticida tembako 2 hari pakai pesticida dari nasi Seperti itu ya Untuk yang tanaman yang berbuah Ini berlaku juga untuk tanaman tomat, buah Jambu ataupun yang lainnya Tapi kalau untuk tanaman yang belum berbuah Cukup pakai pesticida dari tembako saja Pesticida dari kunyit ini juga mampu mengatasi keriting daun Atau layu dan menguning pada tanaman cabai Yang disebabkan oleh hamatrips Bagaimana cara pembuatannya? Ikuti videonya, jangan di skip-skip Biar tidak gagal paham ya Nah hari ini saya akan membuat pesticida yang sangat ampuh Untuk menghalau dan mencegah hama penyakit tanaman Baik itu kutu kebur, ulat geraya, penyakit kuning layu pada tanaman cabai Dan yang paling utama adalah hamatrips Dengan bahan yang sederhana ini akan mampu mengatasi masalah keriting daun pada tanaman cabai yang diakibatkan oleh hamatrips Nah caranya bagaimana? Kita akan mulai pembuatan pesticidanya ya Pertama kita tumbuk semua kunyit Sampai halus ya Kalau teman-teman tidak punya alat tumbuk Teman-teman bisa pakai cobek Atau bisa pakai blender Silahkan mau dipilih yang mana ya Karena saya punya penumbuk seperti ini Saya pakai alat tumbuk seperti ini ya Rimpang kunyit Dapat menjadi bahan pesticida nabati Dan bahan penghambat netrifikasi Dimana kunyit mengandung minyak aciri dan kurkuminoid Senyawa-senyawa yang terkandung dalam kunyit Memiliki aktivitas biologis sebagai antibakteri, antioksidan, dan anti-hepatotoksik Pesticida alami kunyit mempunyai sasaran hamak kutu daun, ulat gerayak, ngengat punggung berlian, warang hijau, penggerek padi Dan yang paling utama Mampu mengatasi dan menghalo hama trips pada tanaman cabai Dan kunyit ini sangat bagus juga untuk mencegah jamur Dia bisa dijadikan fungisida Saya pernah membuatkan videonya ya Fungisida organik dari kunyit Tidak hanya untuk tanaman cabai ya teman-teman Ini juga bisa mengatasi hamak trip pada tanaman lainnya Bisa pada tanaman anggur juga tanaman lainnya ya Nah ini hasilnya setelah kita tumbuk ya Seperti ini Tidak perlu halus banget Kemudian setelah selesai kita tumbuk Kita masukkan ke dalam air cucian beras Kita campur rata dengan air cucian beras Untuk air cucian berasnya Ini kita diamkan dulu selama 2 malam Baru kita pakai ya Kemudian kita campur rata ya Kita campur rata ke dalam air cucian beras Kunyit yang sudah kita tumbuk tadi Untuk kunyitnya kita pakai 50 gram ya Atau setengah on Kemudian air cucian berasnya ini tadi 1 liter Kita aduk dulu ya teman-teman Kita aduk biar tercampur rata Biar homogen Baru nanti kita masukkan ke dalam botol Saat penyimpanan selama 2 jam Jadi setelah ini akan kita biarkan Kita simpan minimal 2 jam ya Nah setelah tercampur rata atau homogen seperti ini Kita masukkan ke dalam botol Kita biarkan selama 2 jam Nah ini hasilnya setelah kita simpan selama 2 jam Kemudian kita saring Untuk ampasnya jangan kita buang Ampasnya bisa kita jadikan campuran pupuk kompos Atau langsung kita taruh di media tanam Jadi bisa kita manfaatkan ya Jangan sampai dibuang Sayang kalau dibuang Nah ini hasilnya setelah disaring Ini nanti bisa langsung kita aplikasikan Kita aplikasikan ke tanaman Kita masukkan ke alat sprayer ya Kita masukkan semuanya Untuk tanaman yang terkena hamadrif Kita aplikasikan setiap hari ya Kita semprot tanaman itu setiap hari Nah kemudian untuk pencegahan Pada tanaman yang tidak terkena hamadrif Bisa kita spray setiap 1 minggu sekali Oke langsung kita aplikasikan Oke teman-teman sampai disini video kita kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, subscribe, and share ya Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye